Ada nih banyak orang ngomong katanya artis nyalek katanya pas lagi maaf ya gak laku, lalu mah lagi laku-laku aja Nah iya makanya di saat ada omongan artis nyalek lagi gak laku, alhamdulillah sekarang gue masih di titik hari ini dan gue maju berarti memang hal itu enggak juga enggak selamanya Si Irfan kalau udah gak laku baru mau nyalek ya udah umur 50 udah berat lah Iya Gila gini, cop lah cop lah cop lah cop lah Nah kalau kayak gua nih, kalau gua nih nyalonin nyalek namanya orang enggak ada yang percaya Kenapa? Ya lu aja kaget yang percaya mau gua disini apalah gua jadi anuan Itu banyak, Dede Sunandar maju Iya, iya omeng, baju deh DPD, coba aja, coba aja, tunjukin gak usah malu Kalau mau belajar kenapa lu takut Bagian, lu mah pada ribut nyalon-nyalon sekarang, memang dari dulu nyalon bagian catokri Iya Anggota legislatif, anggota salon beda dong Annyalon juga gue Ini ada tentang isu-isu yang lagi hangat. Coba kita tes ya. Ini tentang Auckland. Bagaimana tanggapan Pak Denny? Sebagai calon anggota dewan, perwakilan rakyat, bagaimana dengan tingkah laku ada beberapa, dia kan disebutnya selebgram. Tahu dong videonya kayak gimana? Tahu, tahu. Yang menjilat es krim. Sebenarnya kan banyak banget konten yang bisa kita buat. Udah untuk apa masuk ke area-area yang seperti itu. Itu sangat sensitif. Apalagi dia menggunakan simbol-simbol. Yang terasa berat buat masyarakat kita. Bagaimana tanggapan Pak Denny melihat hal ini? Apakah itu kira-kira kena hukum atau kena masyarakat? Kena apa ini? Itu sosial. Begini, Jeremy Teti. Sabar, nanti Jeremy Teti kita akan ngomong. Oke, Jeremy Teti. Iya, makanya kalau dibilang dampak hukum mungkin nanti orang-orang yang berkompeten, yang bisa menilai itu masuk ke dalam ada pasal-pasal yang dilanggar atau tidak. Tapi kalau kita sih sebagai masyarakat, prihatin gitu. Dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan karena Pak harus ke situ. Iya, banyak pilihan untuk berkreasi. Iya, kayak apa-apa. Awalnya Vira, kan cuman make up. Alas dilempeng-lempengin. Alas dilempeng-lempengin. Ajak kenapa bang? Begitu doang. Oh, itu kan masih positif. Positif. Jadi artis sebesar. Alhamdulillah, lima tahun saya jadi artis. Lima tahun. Lancar. Lima tahun jadi artis, tapi diboongin mulu. Karena kan pernah yang masalah rumah itu. Iya, iya, iya. Masalah rumah antara aku. Ada lagi nih. Denny Canggur, kan lu Jawa Barat? Kita Jawa Barat dong. Kita tes. Coba kita tes. Orang Sunda. Orang Sunda. Betul. Gak apa-apa. Aku juga Jawa Barat bang. Bineka Tunggalika, berbeda-beda tetapi kita satu jua. Oke, kita tes dulu. Bagaimana Denny Canggur bisa melewati pertanyaan-pertanyaan kita. Yang pertama, makanan khas Sunda yang terbuat dari aneka macam sayuran dan disajikan dengan bumbu kacang adalah A. Karedok B. Semur jengkol C. Sayur asam Karedok Makanan Sunda enak. Lan, lan, jawabannya benar. Kayak kuih, ya. Kayak kuih. Next. Yang kedua, coba baca. Oke, yang kedua, lanmak. Lan, mak. Lan, mak. Lan, mak. Provinsi Jawa Barat adalah A. Tugu Bambu B. Sungai Citarum C. Gedung Sate Gedung Sate Oke, pertanyaan saya agak sulit ya, maaf ya. Provinsi Jawa Barat terdiri dari berapa kabupaten dan kota? A. 8 kota dan 17 kabupaten Susah nih. B. 9 kota dan 18 kabupaten C. 10 kota dan 7 kabupaten Dan kota-kota yang lainnya Ayo, yang mana? Bandung, Bogor, Depok, Ciamis, Tasikmalaya Iya, yang A berapa kabupaten? A. 8 kota, 17 kabupaten B. 9 kota, 18 kabupaten C. 10 kota, 7 kabupaten 9 kota, 18 kabupaten Ini pertanyaan paling sulit loh, dia bisa loh Apa? Layak loh, layak loh Kalau lu tahu sih Tau kan kan beberapa kali kesana Oke, karena sebelum tahu Sebelum sayang kita harus tahu Cari tahu dulu biar kita bisa sayang sama Nah, benar yang benar Nah, benar yang you can Oke, nextnya Alat musik asal Jawa Barat yang dimainkan dengan cara ditiup adalah A. Ukulele B. Simbal C. Suling Yang ditiup? Matanya Kalau kelulipan Suling Tau urge Dau ante Tere Tere bandung-bandung barat nih tempatnya lebih adalah kabupaten yang terletak di sebelah kota Bandung A timur B barat C utara lain-lain apa kabupaten bandung barat terletak dimana timur barat ya ini kalau lu salah jawab fbp di tiktok-tiktok sama saingan politik lu ini Cagur tidak tahu makanan khas yang berasal dari kebupaten dan terbuat dari singkong adalah keripik singkong keripik singkong lumpia basah isi singkong atau peyum 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 oke betul ya nama rumah adat yang berasal dari provinsi Jawa Barat adalah rumah gadang rumah rapi rumah rapi gua julang apak julang apak itu seperti burung terbang makanya atap pohonnya seperti ini bentuk atap rumahnya seperti ini sampai sekarang masih banyak itu di Jawa Barat nih ini sekarang nih kereta cepat Jakarta Bandung mengawali dan mengakhiri perjalanannya di stasiun apa A stasiun Halim sampai stasiun Bandung B stasiun Halim sampai stasiun Tegal luar atau C stasiun Manggarai sampai stasiun Bandung cikini kegondang dia begini gara-gara dia stasiun Halim sampai stasiun Tegal luar kok Tegal sih kok ini kan Bandung dan Bandung apa tadi yang dari Jakarta ke Bandung dari Halim sampai stasiun Tegal luar galitu kan hijau bukan di sana hari jadi kabupaten Bandung diperingati setiap tanggal pakai pilihan Oke jangan pakai pilihan 20 April sesuai sama penyerahan piagam waktu Mataram menyerahkan ke Indonesia ke pada saat zaman Jaya di sini dan dunia pilihan pakai pilihan loh keren적 tapi udah ga keren Teng terakhir terakhir total Cipularang merupakan singkatan dari ah Cipularang dilenyi eci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-campe Oke, berbicara mengenai bernyanyi, coba nyanyikan lagu-lagu Jawa Barat yang lu tahu. Ini ada ininya nih, lagu Jawa Barat, timur ke barat, selatan ke utara. Ini Arisan diambil dari si Surya nih, mana ini kosong lu lihat gua aja bisa ngeliat muka lu. Ini nih, duit beda, nekot banget. Astagfirullahaladzim. Coba! Tau kecang, to kecang bala gendir tos blok. Angen kacang, angen kacang sapariuk kosong. Ayah listrik dimasih git, meninca angka tinggal na, ayah istri jangkung alik. Tarangan di napi pina, to kecang, to kecang bala gendir tos blok. Angen kacang, angen kacang sapariuk kosong. Pintur loh, tapi mawar bodas abang tahu. Mawar bodas. Mapai jalan satapak, ngajujuk kahiji lembur. Tak akan rasa capek nah, sabab ayah nudit teang. Jangan pilih ya, jangan pilih. Tadi siapa yang mau minta pilih? Bubur ayam tau nggak? Bubur ayam lah. Bubur ayam. Bubur ayam. Bubur ayam. Komedi, komedi, komedi. Gue lagi pikir, ada. Kalau misalnya calon anggota Dewan ini harus menanggap aspirasi ibu-ibu. Ma, siapa? Ada yang ingin memberikan aspirasinya dan ingin memberikan pertanyaan? Satu, sini, sini. Sini, sini, sini.